Pemirsa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang saat ini telah penuh sesak pasien COVID-19 setelah mengalami lonjakan kasus COVID-19 dalam 10 hari terakhir. Lonjakan pasien COVID-19 terjadi akibat diduga ada penyebaran varian baru jenis Delta yang sudah masuk ke kawasan Jombang. Dalam setiap hari jumlah pasien rujukan COVID-19 yang dilarikan ke RSUD Jombang mencapai 25 hingga 30 pasien. Kondisi pasien yang dirujuk rata-rata dengan disertai keluhan baik dari tingkat sedang hingga kritis. Akibat terjadi lonjakan, seluruh ruang perawatan khusus COVID-19 yang berjumlah 139 ruangan saat ini telah penuh. Pihak rumah sakit juga telah mendirikan dua tenda darurat untuk menampung pasien COVID-19 agar bisa tertangani. Dari data Dinas Kesehatan Setempat, kasus COVID-19 pertanggal 28 Juni lalu mencapai 5.241 orang. Sedangkan angka kematian mencapai 546 dan yang menjalani perawatan sebanyak 311 orang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.